Saya selaku petugas rumah sakit ODGJ Memohon maaf atas selepasnya pasien kami Yang bernama Saifuddin Aduh 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 Ya kita gaspol Din Din Di Amerika sampah sekilo berapa Datang kesini dong Mulung dengan saya Pengen ketawa gitu terus Eh ini mah Islam itu datang dengan cara aneh Nanti akan habis dengan keanehan Dan Beruntunglah orang-orang yang aneh Saya ini adalah orang yang beruntung Karena aneh Kok tiba-tiba masuk ke Lestan Ya kan Terima kasih Gak nyamu Gak nyamu Gak nyamu Gimana itu Jokter Ya mau gimana lagi Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wassobihi wa mawalah Ama badu Jumpa lagi bersama Kiro Channel Si Udin beraksi lagi nih Bikin lawakan konyol Menjawab pertanyaan netizen kesayangannya Aksi netizen ini kocak banget Bikin si Udin kelojotan Pokoknya seru deh video reaksinya Daripada nonton video aslinya dari channel Udin Yang ngeselin banget Baiklah tanpa berlama-lama lagi Kita nikmati aja videonya Udin Udin Orang ngomong apa Baca mantra abis Oleh laku tua meringung Aung caun muntur ringung Gomit ke Si perlu ku suntur Den den Balbul balbul Ah aleloyak Balbul balbul Den den Laku laku bondal gan Den den Ah aleloyak Si perlu ku suntur Balbul balbul Ah terkencing-kencing Dul Si perlu ku suntur Laku laku bondal gan Laku laku bondal gan Dul Ha 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 Eh ini mah Saya selaku petugas rumah sakit ODGJ Memohon maaf atas selepasnya pasien kami Yang bernama Saifuddin Ha 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 Aduh 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 Hmm Ha 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 Haleluya Aduh lari lagi Rupamu Tambah Ngilani Din Al Ayubicenel Semuanya Agi panjang umur Dan dilampakan penyakitnya Ini Al Ayubicenel Ha 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 Kasihan itu Si perlu ku suntur semuanya Ah gimana itu Jokter Ha 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 Ya mau gimana lagi Yuk tawa yuk Ha 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 Tawa aja Gak apa-apa Yuk Ha 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 Semangat umat islam lekas bangkit dan bersatu Lato-lato gondal gandul Ha 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 Aduh Bagus juga ini cerita ini ya Mana tadi Bentar saya lihat dulu Komentar-komentar yang banyak tadi ya Ini ada nih orang Cuhigami Gaming Cuhigaming orang Bima ini Oeh laku tua meringu Aung caw nuntur ringung Gomir ke gitu He anjing tua Kamu gila Apa yang kamu omongkan itu Gak usah ngomong Kata si Cuhigaming Ya terima kasih ya Bahwa Ibn lihat muka mau muntah Makanya kalau Aku ngedampingi Abi Hati orang Berfoto dengan abi Aku sampe Istri tuh sampe bengong Gini Hey elah Dalam hati gua Bagi orang bangkak itu Apa Pengen muntah Hmm Kalau Jabar provinsi Provinci intoleransi Se dunia Benar Jangan membuat gadu Lu siapa sih Ngomongnya Seenak perut Begitu Islam itu datang dengan cara aneh Nanti akan habis dengan keanehan Dan Beruntunglah orang-orang yang aneh Nah saya ini adalah orang yang beruntung Karena aneh Kok tiba-tiba masuk ke Lestan Ya kan? Iya Terima kasih Nggak nyamuk Nggak nyamuk Nggak nyamuk Ah gimana itu Jokter? Ya mau gimana lagi? Yuk Udin bawain dalil hadis ngaco Udah magak lengkap Ditambah arti dan maknanya pun salah pula Hahai Ternyata IQ-nya si Udin termasuk jongkok Ngaku aja mantan ustad Padahal mah pemahamannya cetek banget Di bawah standar Cuma modal pede ama bibir gacor doang Kok so-soan Mau revisi Al-Quran Ini bunyi hadis lengkapnya Yang diriwayatkan Imam Muslim Nomor 145 Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing Maka beruntunglah orang-orang yang asing Jadi kata aneh yang diartikan si Udin dari goroba itu Lebih tepatnya asing Tapi itu bukan subtansinya Yang harus dipahami adalah si Udin bukan termasuk orang yang aneh atau asing yang disebutkan hadis di atas Dasar si Udin murtadin sesat Bawain hadis tapi gak tahu maknanya Maksud dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW diutus menshiarkan ajaran tawhid Mengesakan Allah di tengah masyarakat Jazira Arab Jahiliyah Yang mayoritas menyembah berhala Islam datang dengan ajaran-ajaran yang sebagian besarnya dianggap asing di telinga masyarakat Jazira Arab saat itu Mengenai kalimat akan kembali asing Bisa kita gambarkan bahwa suatu saat Islam akan kembali menjadi agama yang asing Agama yang bahkan penganutnya pun tidak memahami hakikat agama Islam yang sebenarnya Kecuali hanya sebatas identitas Oleh sebab itu Nanti di akhir zaman Hanya sedikit diantara orang-orang Muslim yang memahami inti ajaran Islam yang sebenarnya secara utuh Dan orang-orang yang mengadakan perbaikan Di tengah manusia yang berbuat kerusakan Maka orang-orang inilah yang dikatakan beruntung Semoga kita termasuk orang yang beruntung Baiklah kita lanjutkan video reaksinya Ya kita gaspol Din, Din Di Amerika sampah sekilo berapa Datang kesini dong Mulung dengan saya Pengen ketawa gitu terus Din, waduh Din Rambut aja Sutrisnya lo Jadi rambut saya katanya stres Terima kasih untuk lelucon yang pagi hari ini Ya mau gimana lagi Yuk tawa yuk Rongsokan Udin Laku gak ya Rongsokan Maksudnya Badan saya menjadi rongsokan Laku gak Ya laku Saya kan sudah bilang Belum makan Belum makan Makanya kuar-kuar Ya memang Kamu tahu saya belum makan Orang Kristen ternyata suka menghujat Aku tuh sekali Saya sudah berkoordinasi dengan Christian Prince Untuk kolaborasi Tetapi Christian Prince tidak mau ketemu dengan saya Rasain lo Nah itulah kilasan kekonyolan si Udin Yang dipermalukan netizen Semoga terhibur Kiro channel pamit dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih